Intro Hai adik-adik semua Ketemu lagi sama Pak Novi di Ibadah Online Anak Hari Minggu ini Ada nih tetap semangat kan? Walaupun kemarin Sabtu sore merayakan perayaan anak-anak bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya Tetap harus hari ini juga tetap semangat untuk mengikuti ibadah online pagi ini Kalau bisa apa dulu ya oleh kelas barita Kelas barita hai kelas barita bersama dengan mama papanya Kelas TK mana kelas TK? Hai juga kelas TK Kelas TK, kelas TK, kelas 1, 2, 3 Hai kelas 1, 2, 3 Dan yang gak lupa kalau disapa dulu dengan kakak-kakak yang lainnya Kakak kelas 4, 5, 6 dan praroma Hai Kakak-kakak kelas 4, 5, 6 dan praroma aja Gimana semua dari sehat tetap semangat untuk mengikuti ibadah online pagi hari ini Tetap semangat ya Yuk kita mulai ibadah pagi hari ini dengan ujian bahwa Tuhan memanggil kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini Bahwa dengar dia panggil nama saya Yuk semuanya berdiri Sampai kita pake jerakannya nanti ya boleh pake tepuk tangan Ayo Sekarang mulai Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, iya, iya Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, iya, iya lagi Ku jawab ya, iya, iya Ku jawab ya, iya, iya Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, iya, iya Oh, kiranglah Oh, kiranglah Tuhan Yesus Apa cinta pada saya Oh, kiranglah Oh, kiranglah Oh, kiranglah Tuhan Yesus Apa cinta pada saya Oh, kiranglah Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab ya, iya, iya Ku jawab ya, iya, iya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, iya, iya Ku jawab ya, iya, iya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, iya, iya Ya, semuanya sudah bergembira kan Ya, toh Karena sudah dipanggil oleh Tuhan Untuk beribadah Ya, suka cita semua dari hari ini Wah, Kak Novi lihat Kalau sebaliknya itu Ya, semuanya senyum Dan semuanya juga ikut senyum Seperti Kak Novi hari ini Yuk, kita mulai Sebelum kita doa pembuka Kak Novi Ajak adik-adik untuk Nyanyi Bapak Kudatang Padamu Ya, yuk dengan sikap Kita duduk yang manis Lipat tangan Tutup mata Kita nyanyikan Kusyanyi Bapak Kudatang Padamu Ayo Kak, nyanyikan Kak Bapak Kudatang Padamu Naikkan huja pancukku Atas kasih Alugramu Memimpas setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam Mari Kita hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Kita nyanyikan lagi Ujian ini Bapak Kudatang lagi Bapak Kudatang Padamu Naikkan huja pancukku Atas kasih Alugramu Melimpas setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam Melimpas setiap hari Dan hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Bapak Kudatang Padamu Atas kebaikan huja pancukku Atas kebaikan huja pancukku Atas kebaikan mu Atas kebaikan huja pancukku Hari ini tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu Tuhan Yesus terima kasih yang mengucap syukur bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami Berwarna puas nantinya saya tidak pernah meninggalkan kami sedekat Tuhan Tuhan kami menyerahkan daripada kami pada pagi hari ini Tuhan Dalam tangkasih Tuhan biar kau menguasai ruangan setiap anak-anak kami Dimana mereka berada kami yakin yang percaya melalui ibadah online ini Kau yang hadir Tuhan, kau yang menjama anak-anak kami Mulai kelas balita, reka, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10 Biar mereka sungguh mau beribadah kepada Tuhan Merindukan untuk menguji memilihkan anak-anakmu Merindukan untuk mendengarkan firman Engkau rapi hambamu yang akan menjadi pemimpin pujian Kapo yang akan menyampaikan firman Dan enggak astuti yang akan memberikan ala perada Biar yang kau memberkati kami Tuhan Tuhan dikecam pertangan dengan setiap apapun yang kami lakukan hari ini Khususnya hambamu menyampaikan firman Nanti kau juga berkati Tuhan Sekali lagi Tuhan, kau hadir di tengah-tengah kami Di dalam ibadah kami ini Biar kau memberkati kami semua Sehingga apapun yang kami berikan baik buat Tuhan Tuhan itu sangat menyenangkan hati Tuhan Berkirmalah Kami memimpin pujian ini dari awal sampai akhirnya Dan kami anak-anakmu dapat mendengarkan firman dengan baik Dan memuliakan nama Tuhan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berucap syukur Amin Ya adik-adik Sekarang Kalian Mofi tanya Pasti semuanya Kalian Mofi yakin deh Adik-adik semua itu adalah anak-anak yang taat Gimana anak yang taat? Taat dalam melakukan firman itu Tuhan Firman Tuhan itu banyak ya Apa ya yang harus dilakukan di saat Adik-adik harus taat kepada Tuhan Satu Tidak boleh bohong Dua Mendengarkan perintah mama papa Kalau disuruh mama papa apa Adik-adik juga harus melakukannya Ya Apalagi Tidak boleh mencuri Tidak boleh Malas Ya toh Tidak boleh apa lagi ya Aduh Tidak mau belajar Wah ini payah Tidak mau belajar ya Ya Tidak boleh Harus menjadi anak-anak yang taat Melakukan firman itu Tuhan Seperti lagu ini Susahnya Aku Taat Susah ya Aku Aku Taat Semuanya bisa lagunya Bisa Ayo Kak Kita mulai musiknya Kak Ya Tengitam sama ya Ayo Sambil gerakan ya Susahnya aku Susahnya aku taat Lebih mudah tidak taat Susahnya ku diatur Lebih mudah ku mengatur Pilih yang mana Yang mana Yang mana Yang menyenangkan Tuhan Ku pilih taat Mau diatur Wajah Tuhan Wajah Tuhan Tersenung Ayo semua yang berdiri ya Bergerakannya Susahnya Ayo Lebih mudah ku mengatur Lebih mudah ku mengatur Sesahnya aku taat Lebih mudah tidak taat Sesahnya ku diatur Lebih mudah ku mengatur Pilih yang mana Yang mana Yang menyenangkan Tuhan Ku pilih taat Mau diatur Wajah Tuhan Tersenyum Oke Ya Mau pilih yang mana Ayo Mau diatur Apa Suka mengatur Suka mengatur Kebanyakan Kalau mau diatur Tidak mau Suka mengatur Iya Ayo dik Ambil dik Kak Bisa tahu enggak Suka mengatur Kalau taat Susah kak Kalau tidak taat Gampang Kita belajar ya Hari ini Untuk jadi anak-anak yang Taat Biar hujung kita Bisa bersinar Kalau kita taat Jadi anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan Hidup kita Jadi berkah Buat orang lain Orang bisa melihat Ihh Itu loh si A Anaknya baik Sekali Itu loh si B Anaknya suka menolong Itulah si C Anaknya itu Tidak suka berbohong Jadi hidup kita bisa bersinar Terang Dimanapun kita Berhadap orang lain Bisa melihat Bahwa kita adalah anak-anak yang Baik Yang taat melakukan firman Tuhan Seperti pujian hari ini Kita nyanyi ya Bahwa Yesus menginginkan Haku untuk bersinar Baginya Ya Yuk Sebelum kita juga mau mendengarkan firman Tuhan Kita siapkan nanti kita Kita nyanyikan pujian ini Yuk Kak Mulai gak musiknya Yesus menginginkan daku Bersinar baginya Dimanapun ku berada Ku mengenangkannya Bersinar 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 Itulah kehendak Yesus Bersinar 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 Aku bersinar Terus Yesus Yesus menginginkan Dan kaku Menolong Orang lain Manis dan sopan selalu Ketika ku bermain Bersinar 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 Itulah kehendak Yesus Bersinar 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 Aku bersinar Terus Bersinar 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 Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan nih teman-teman. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebaikan dan cinta kasihmu kepada kami. Dan kami sekarang mau mendengarkan firmanmu berkati agar kami boleh mendengarkan firmanmu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Bapak yang kami kenal dalam Yesus Kristus melalui perantahan Roh Kudus. Kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman Kavok mau mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Kalau teman-teman ada Alkitab disitu bisa dibuka. Dari Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama sampai dengan 20. Lukas 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kavok akan bacakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea. Ke kota Daud yang bernama Bethleh. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenang kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Nah teman-teman kita hari ini mau ngomong masalah ketaatan yang membawa sukacita. Nah teman-teman gimana? Sudah kira-kira hampir satu tahun ini kita melakukan segala sesuatunya online termasuk ibadah kita sekarang. Teman-teman sudah mulai bosen gak? Atau teman-teman sudah mulai tidak semangat gak? Atau jangan-jangan teman-teman gak mau lagi ikut ibadah sekolah minggu di GKI Gersik ini. Terus teman-teman lebih milih tidur dan sebagainya. Nah kalau teman-teman sudah mulai lesu, sudah mulai tidak semangat lagi, itu tandanya teman-teman sudah tidak bersukacita lagi. Padahal kita kemarin sudah mendengarkan bahwa kita harus menjadi anak-anak yang bersukacita. Karena kita sudah mengenal Yesus Kristus teman-teman. Nah kalau kita bicara masalah ketaatan yang membawa sukacita teman-teman, coba kita perhatikan cerita kita pada hari ini. Diceritakan bagaimana kemudian Yusuf dan Maria itu pergi ke Bethlehem. Ngapain ke Bethlehem? Di sana Yusuf dan Maria itu hendak mendaftarkan keluarga mereka. Jadi waktu itu ada pendaftaran gitu ya, di data. Misalnya rumah ini ada berapa orang, keluarga ini ada berapa anggotanya. Kira-kira seperti itu. Nah kebetulan Yusuf itu adalah orang yang berasal dari Bethlehem. Karena ia ke turunan Daud dan karena itu dia kembali ke tempatnya untuk mendaftarkan dia dan keluarganya. Nah teman-teman tahu gak sih kalau jarak dari Nazareth ke Bethlehem itu gak deket loh teman-teman. Jaraknya itu sekitar 120 km. Itu kalau misalnya diibaratkan dari GKI Gersik, dari gereja, itu ke kota batu teman-teman. Jauh kan? Jauh. Teman-teman jangan bayangkan dulu itu ada mobil. Gak ada teman-teman. Mereka itu Yusuf dan Maria harus berjalan. Berjalan kaki. Bayangin teman-teman. Dari gereja kita pulang ke rumah, jalan kaki aja udah capek. Gimana kita misalnya dari gereja ini ke batu jalan kaki. Capeknya pasti luar biasa teman-teman. Nah itulah yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf ketika mereka berangkat dari kota Nazareth ke kota Bethlehem. Jauh. Dan mereka menempuhnya dengan jalan kaki. Tapi apakah mereka itu mengeluh? Apakah mereka itu bersungut-sungut? Apakah mereka males? Enggak teman-teman. Mereka tetap bersuka cita melakukan itu dan mereka sampai di Bethlehem. Dan disitu kita bisa melihat bagaimana kemudian Maria melahirkan Yesus di dalam palungan. Di ayatnya yang ke-6 dan ke-7 dikatakan disitu ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi akhirnya Maria itu melahirkan di dalam palungan. Jadi mereka berhasil tiba di kota Bethlehem. Nah tapi juga kita bisa melihat teman-teman ketika Tuhan Yesus lahir. Berita itu juga kemudian disampaikan kepada para gembala. Jadi waktu itu ada gembala yang juga sedang mengembalakan doma-dombanya di padang ruput. Terus tiba-tiba ketika mereka sedang duduk santai-santai. Tiba-tiba malaikat itu datang. Dan kemudian malaikat itu mengatakan kepada para gembala. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dipungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi teman-teman malaikat itu datang kepada para gembala. Ngasih tau tuh eh gembala itu loh. Ada berita kesukaan. Bahwa telah lahir juru selamat yaitu Kristus di kota Bethlehem. Nah teman-teman ketika gembala itu mendengarkan pesan itu apa yang mereka rasakan. Yang pertama pasti mereka kaget. Lalu kemudian ada ketakutan. Tetapi Ternyata Apa yang dilakukan oleh para gembala Mereka tetap melakukan tugasnya yaitu mereka menjumpai bayi Tuhan Yesus Kristus di dalam palungan. Padahal para gembala bisa aja loh menolak undangan itu, menolak ajakan itu. Bisa aja ah udah lah males lah. Gak usah besok-besok aja. Mending kita santai-santai dulu. Tapi enggak teman-teman. Para gembala tetap menjumpai bayi Yesus Kristus. Dan disitu terjadilah sukacita. Jadi teman-teman dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa ada tiga tokoh yang kemudian menjalankan ketaatannya dengan sukacita. Pertama siapa? Yusuf. Yang kedua siapa? Maria. Yusuf dan Maria mereka taat. Meskipun berjalan jauh, mereka tetap menuju ke Bethlehem dan melahirkan Yesus. Dan disitu mereka bersukacita. Yang ketiga siapa? Para gembala. Para gembala dengan taatnya mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan mereka pergi menjumpai bayi Yesus. Dan disitu ketika itu terjadi mereka semua bersukacita. Nah teman-teman kalau misalnya Maria, Yusuf dan para gembala aja taat dengan sukacita melakukan tugas mereka. Masa sih kita males-malesan, masa sih kita patah semangat, masa sih kita itu menggerutu, masih suka marah-marah sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak. Lalu kemudian maunya tiduran aja, gak mau ngapa-ngapain dan sebagainya. Teman-teman, hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat dengan sukacita. Taat bukan karena beban, taat bukan karena menjadi persoalan, tetapi kita mau betul-betul taat dengan sukacita. Seperti Yusuf, Maria, dan para gembala. Jadi, aku mau bilang, tetap semangat, tetap bersukacita, jangan males-malesan, jangan kerjaannya cuma tidur, jangan kalau pas lagi sekolah, online gitu ya, ternyata kameranya dimatikan, terus teman-teman tidur gitu ya. Jangan, atau teman-teman malah gak dengerin sama sekali, atau jangan-jangan teman-teman malah gak mau sekolah, gak mau sekolah minggu dan sebagainya. Jangan ya teman-teman ya, kita harus taat melakukan tugas kita. Ya sekolah, ya ibadah, ya belajar, semua harus tetap kita lakukan meskipun kita masih dalam kondisi COVID-19 ini. Dengan tetap bersukacita. Disitulah kita akan menjadi anak-anak yang mau mengikuti seperti Yusuf, dan Maria, dan para gembala. Taat yang membawa sukacita. Oke teman-teman, selamat menjadi anak-anak yang taat, yang bersukacita. Dan itu boleh menjadi berkat buat sesama, dimanapun teman-teman berada. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengajarkan kami. Melalui Yusuf dan Maria dan para gembala. Untuk tetap taat dengan sukacita. Untuk dapat terus memberikan yang terbaik tanpa beban, tanpa pergumulan. Kiranya Tuhan, kami boleh tetap menjadi anak-anakmu yang dengan setia melakukan segala perintah-perintahmu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapak yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui perantaran roh kudus, kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapak yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku benar, dia ada semasa Dan alamku dia Menjubah selama dunia Berjalan bukannya, berjalan bukannya Berjalan sebarang bukannya Berjalan bukannya, berjalan bukannya Berjalan sebarang bukannya Berjalan sebarang bukannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini map yang bekas Ini ada lem, ada spidol, ada gunting Ada telapak kaki Telapak kakinya tidak usah besar-besar Teman-teman membutuhkan 7 telapak kaki Boleh dari perin-perinan, komputer Atau boleh telapak kakinya Menyesuaikan kalau teman-teman punya karton yang besar Bisa telapak kakinya yang besar Nah teman-teman, caranya seperti apa? Nah, kita membutuhkan 7 telapak kaki ya teman-teman ya Nah, pertama kita lakukan dulu Kita mau Menyusunnya dulu terlebih dahulu ya teman-teman ya Susunannya teman-teman Terserah teman-teman Teman-teman maunya seperti apa ya Ada spasenya sedikit ya teman-teman Untuk menulis nanti ya Nah, kita susun Susunannya terserah teman-teman Seperti apa Seperti ini Kita membuat kegiatan sehari-hari teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Teman-teman boleh lurus atau apa Belok-belok terserah Nah, apa yang dilakukan? Nah, teman-teman kita akan menempel dulu Kita akan tempel Setelah kita tempel semuanya Nanti teman-teman boleh tulis Kegiatan teman-teman apa ya Sehari-hari kegiatan teman-teman apa Kita buat 7 kegiatan teman-teman sehari saja Lalu kita tulis ya Contohnya Kasih contoh dulu ya Ini kegiatan pertama Misalnya teman-teman mulai bangun pagi ya Bangun pagi misalnya Ditulis jamnya ya teman-teman ya Misalnya jam 5 Kegiatannya apa? Bangun tidur Saat tidur Nah, teman-teman bisa lanjutkan Kegiatan selanjutnya Ini nomor 2 Lanjutkan teman-teman ya Nomor 3 Apa saja Sampai 7 Oke teman-teman Nah, kita coba ya teman-teman ya Udah Nah, punya Kak Suti sudah jadi teman-teman Seperti ini ya Nah, ini tadi Kak Suti bilang Space-nya dikasih tulisan ini Sesuai dengan tema ketahatan Yang membawa suka cita Aktivitasku Teman-teman bisa kreasikan Dengan kreasi teman-teman masing-masing ya Nah, tadi Kak Suti contohkan nomor 1 Misalkan kegiatannya pertama Pukul 5 Aku bangun tidur Lalu saat teduh Kegiatan kedua Pukul 8 Membantu mama atau papa Kegiatan ketiga Pukul 10 Belajar online Mengikuti sekarang Kondisi kita ya teman-teman Tapi terserah teman-teman Seperti apa ya Nah, tapi teman-teman Kenapa kita mau buat seperti ini ya Kak Suti ya Nah, seperti tema kita ya teman-teman Ketaatan Nah, kenapa kita membuat telapak kaki Karena telapak kaki itu Melambangkan kesediaan kita Untuk melangkah Mentaati semua rangkaian kegiatan kita Sehari-hari Untuk memilihkan nama Tuhan Seperti Bapak dan Ibu Maria dan Yusuf Dan mereka mau teman-teman Menjadi taat Bagi orang tua-tua Nyesus Dan mereka mau berjalan Dari Nazaret Menuju ke Betlehem Juga Tontonnya Para Gembala Yang dari Padang Efratah Mau Menyembah Bayi Nyesus Sama dengan kita Teman-teman sudah mengakukan Kegiatannya Sudah menulis Kegiatan teman sehari-hari Teman-teman belajar Untuk taat Ya Untuk Kegiatan yang Berguna buat teman-teman Berguna buat orang tua Maupun berguna Buat kemuliaan Nama Tuhan Nah Sekian teman-teman Kegiatan kita Aktivitas kita Kali ini ya teman-teman Nah Terima kasih Tuhan memberkati Tadi sudah mendengarkan Firman Tuhan Dari Kapo Tadi tahu bahwa Dari Firman tadi Siapa yang taat Kepada Tuhan Ya Ada tiga Siapa Ibu Maria Bapak Yusuf Mereka taat Menjadi Orang tua Buat Tuhan Ya Yusuf Yang kedua Mereka taat Dari kota Nasaret Mereka tinggal Sampai menuju Kota Bethlehem Jauh Dalam kondisi yang besar Perutnya Ibu Maria Waktunya melahirkan Mereka tetap taat Berita Tuhan Untuk mereka tinggal Pergi ke kota Bethlehem Dengan susah payah Dengan capek Mereka taat Tapi di Tengah-tengah ketaatan Mereka Ada suka Cita Yang ketiga Apa tadi Para Gembala Mereka Mendengarkan Berita Bahwa Tuhan Yusuf Juru Selamat Telah lahir Dari Para malekat Dan mereka Langsung menuju Ke kota Bethlehem Berikan persembahan Ada di sini Jadi harus Dicontoh Ibu Maria Bapak Yusuf Dan para Gembala Untuk menjadi orang-orang Yang taat Kepada Tuhan Ya Kakak yakin Bahwa ada juga Melalui film Yang sudah disambil Melalui Kakku Ada juga Melalui belajar Untuk menjadi Anak-anak yang taat Karena di saat Ada ada taat Di situ ada Sukacita Yang Tuhan berikan Buat adik-adik Oke Karena kita akan Membawa Sukacita Buat kita semua Seperti Ayah Tuhan Saat ini Kita buka ya Alkitab kita Ayo kita buka Kanopi pakai Ini ya HP-HP ya Yuk Kita Buka Ayah Tuhan YSKL36 Ayah 26B Semuanya sudah buka YSKL36 Ayah 26B Wah Sudah ya Semua sudah Nemu ya Ya Oke Kita baca Sama-sama ya Satu Dua Tiga Aku Akan Menjauhkan Dari tubuhmu Hati yang Keras Dan Kuberikan Hati Yang Taat Oke Sekali lagi ya Baca sama-sama ya Satu Dua Tiga YSKL36 Ayah 26B Aku Akan Menjauhkan Dari tubuhmu Hati yang Keras Dan Kuberikan Hati Yang Tak Taat Amin Atas firman Hari ini Biarlah ada hati juga Diberikan kepada Tuhan Hati yang Taat Untuk apa? Untuk melakukan Firman Tuhan Untuk Jadi anak-anak Yang Senantiasa Melakukan Firman Tuhan Walaupun Keadaannya Susah Banyak Rintangan Banyak Hambatan Tapi kita Tetap Mau taat Kepada Tuhan Hei Hanya Nyontek 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 Enggak lah Ya Gak boleh Kata Tuhan Tidak Nyontek Kita Mau Taat Lintang Tuhan Oke Sekarang Waktunya Kita Tutup Ibadah Habis Kita Ibadah Kita Memberikan Persembahan Dulu Kepada Tuhan Ada adik Bisa Memberikan Persembahan Kepada Mama Papa Bintipkan Mama Papa Mama Papa Pergi Ke Ibadah Gereja Offset Jadi Bisa Ditipkan Kalau Mama Papa Tidak Gereja Bisa Diterang Kerening Kerening Gereja Di bawah Ini Atau Bisa Beri Persembahan Melalui Kupay Ovo Dana Atau Ini Ajar Oke Yuk Kita Tutup Ibadah Kita Kita Pujikan Seperti Pusian Yang Tadi Bahwa Tuhan Isus Sudahlah Lahir Walaupun Bisut Tanggal 25 Ya Kita Nyanyikan Hai Sial Kandi Bunuh Ayo Semuanya Berdiri Kita Gerakan Sama Kanovi Yuk Pakai Sama Kanovi Boleh Hai Siarkan Di Gunung Di Bukit Dan Di Menajua Hai Siarkan Di Gunung Lahirnya Amasi Hai Siarkan Di Gunung Di Bukit Dan Di Menajua Hai Siarkan Di Gunung Lahirnya Amasi Di Waktu Kau Gemala Menjaga Rombanya Depan Cerdan Langit Cahaya Mulia Hai 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 Siarkan Di Gunung Di Bukit Dan Di Menajua Hai Siarkan Di Gunung Lahirnya Amasi Terima Tuhan Yuk Kita tutup Ibadah Kita Dengan Doa Siapa Ipat Tangan Tutup Mata Kita berdoa Tuhan Tuhan Isus Terima Kasih Kami Anak 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 Kau Sudah Mengikuti Ibadah Sekolah Minggu Online Tuhan Tuhan Berkati Anak Anak Kami Yang Jauh Dari Kami Kami Yakin Yang Percaya Tuhan Hadir Di Tengah Tengah Anak Kami Saat Ini Kami Yakin Percaya Tuhan Kami Berkati Anak Kami Saat Ini Sampai Selam Jam Tuhan Tuhan Ketujap Pertangan Dalam Pertumbuhan Jisman Lama Pertuni Mereka Tuhan Kami Berkati Anak Anak Kami Menjadi Anak Yang Berkat Buat Sesama Buat Luar Tuhan Yang Menyerahkan dan keasuti, kami kena percaya, dan usulah bimbing lainnya yang terlibat, kamu berkati Tuhan. Kami kena percaya, biar tidak kintinya kami mau melayani Tuhan, di dalam ibadah orang ini, Tuhan. Yang menyarankan juga, buat persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan tolong memberkati persembahan ini, sehingga menjadi, oleh berat-berat kerajaanmu di sini, khususnya saat ini kami, dalam keadaan untuk membangun gereja kami, biar Tuhan memberkati orang tua kami, senantiasa, sehingga, pembangunan gereja kami, dapat dilaksanakan kembali, dan dapat berdiri di tengah-tengah kotaan resik ini, Tuhan. Kau juga memberkati Bapak Pendeta Kideon, Kavu, Palamuk Jelis, Guru Sekolah Minggu yang lainnya, dan para pelayan Tuhan, pun memberkati Tuhan, karena mereka senantiasa setia untuk melayani Tuhan. Dan Kau juga memberkati orang tua anak-anak kami, Tuhan, dimana pun berkati berada di dalam kerjaan mereka, di dalam keadaan apapun, kesulitan yang mereka ada, Tuhan tolong, biar mereka tetap berharap, bersandar kepada Tuhan, Tuhan berlalap penolong buat kehidupan kami. Yang menyerahkan buat semua perkumpulan doa kami, di dalam keadaan kasih Tuhan. Dan yang menyerahkan gereja kami, kota resik kami, Tuhan, di dalam keadaan kasih Tuhan, baik pemerintahan pusat daerah, sampai di kota kami, biar yang menjaga, melindungi, ada damai, sukacita di dalam negeri kami, Tuhan. Tidak ada kerusuhan di negeri kami, Tuhan. Yang menyerahkan para pemimpin berjabat, di dalam keadaan kasih Tuhan, biar mereka takut kepada Tuhan. Yang menyerahkan, yang menyerahkan di dalam keadaan kasih Tuhan. Di dalam nama, putra-putra Sistus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu di dalam keadaan. 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 Terima kasih.